Pertama kita siapkan bahannya, link buat belinya udah saya taruh di deskripsi. Selanjutnya kita kupas, pelindung kabel audio dan ambil warna merah, hijau dan kuning. Selanjutnya solder kabelnya, pertama letakkan kabel pada ujung solder, selanjutnya balur menggunakan timah solder sampai semua permukaan kabel tertutup timah, terus tahan sekitar 3-5 detik sampai timah menyatu di kabel. Lakukan hal yang sama pada kabel lainnya. Selanjutnya pasang kabel audio tadi pada ampli mini, kabel hijau pada sebelah kiri, kabel merah pada sebelah kanan, kabel kuning pada bagian tengah. Selanjutnya pasang kabel power, pasang kabel merah di bagian tengah, pasang kabel hitam pada pojok kanan. Untuk memasang lampu, pasang terlebih dahulu resistor 330 ohm pada kaki positif lampu, pasang negatif lampu pada power negatif, lalu pasang positif lampu pada power positif. Selanjutnya kita tinggal pasang kabel speaker, atil untuk speaker kiri, atil untuk speaker kanan. Saya hanya menggunakan satu speaker, jadi saya hanya mengambil satu output aja. Untuk power bisa disupply antara 3,7 sampai 5 volt, kalian juga bisa menggunakan USB bekas dan mengambil jalur arusnya, dengan warna kabel merah dan hitam. Sekarang udah selesai, tinggal kreativitas kalian untuk mendesain tempat untuk ampli mini kalian. Terima kasih telah berkunjung, support juga ya itu saya, hehehe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!